Yang harapan tahun anjar 2018, sejumlahing warga di Kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, memitiknya rianan Tarompet di kenyumponan Kabupaten Masyarakat Nunggara-Rah Petingnabagantina tahun. Salah seorang di antaranya Iis Anungges Ngelekenan Usahanyan Tarompet di Sabrak tahun 2014. Iklan. Iis Reni, salah seorang nuleken nyenan Tarompet di Kampung Stasiun, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, anuges mimiti nyenan Tarompet di kenyumponan Kabupaten Bagantina tahun 2018-2018. Mang ratus-ratus Tarompet kelawan mengpirang model tim mimiti Tarompet biasa, tepika anugeng lenganana mangrupa orang yang naga kelawan mengpirang ukuran, ngajajar di Imahna. Tarompet ges mimiti di jen sapraksa minggu katompernaken, sangkan bisa ngudag target produksi, bikin kabutuh masyarakat anunggara-reherah Petingbagantina tahun. Tim mimiti nektekan unak anikna, nyen awak Tarompet tepika napelken sakum na bahan jadi Tarompet siap jual. Piken ngangesken hiji Tarompet dirina ukur mehaken waktu 10 menit. Pangasilan tina ngajua etat Tarompet kawilang ngagumbiraken. Saban tahun, EIS bisa nyangking omset tepika 5 juta samalah lewi. Ya ini kan bisnis musiman, tiap per tahun menjelang lebar sempat tahun baru. Di sini pembuatan trompet ada 4 jenis, yang panjang seharga Rp50.000 per kodi, kalau yang PNH ma Rp40.000 per kodi. Terus, kalau biasanya pembuatannya membutuhkan berapa waktu lama? Pilih sehari, dari pagi sampai sore. Itu biasanya yang mau dapet bikin berapa? Bikin dapet 10 kodi. Bisa bikin 10 kodi. Di dinami harap bagantina tahun 2018-2018, bisa mawa kabagjaan piken sakum na warga Nungaruhara, turta mawa berkah lewi piken nunyari nantarompet batan tahun-tahun samemena. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.